itu yang namanya ada yang datang terus senjatanya ditaruh di atas meja kita dikirimin 11 peluru gimana pak ini peluru, ya kan pelurunya sudah dikasih ya sudah, kita dibom di ruang di toilet KPU yang tempat tempat anggota KPU toilet situ, kalau lagi rapat dibom, ada, memang ada tantangannya teror itu ada saya kaget karena kepala biro data dan informasi menangis-nangis menyampaikan kepada saya, bu ibu tau gak mereka komisioner meminta yang namanya passwordnya database itu tapi di Kementagri semua database itu dikerjakan juga oleh swasta, jadi gimana sih pemahaman tentang negara kehasilan negara kehasilan negara, udah gak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik, as a political scientist saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia, bahkan dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Rha sekalian dan Paku Pak Eko Paku Paku jumpa lagi kita di channel yang keren keren jadat saya tidak mungkin memukul kaki narasumber bisa ditempel ya selamat menikmati sekalian siaran kita kita mulai lagi di Rha Channel dan di satuindonesia.co tapi satuindonesia.co nya belum relay ya menyusul tapi intinya ini program Mbak Husnul program yang kita desain minimal satu pekan sekali jadi nanti di Paku Paku itu Pak Eko tapi kopi Paku sambil ngopi yang Mbak Husnul kopi-ngopi oh saya ngopi berat oke nah syukur ya memang yang kita undang harus ahlul kopi semua tidak hanya ahlul politik ahlul kopi walaupun kita semua ahlul kubur itu sama lain jadi tetap bersama rekan saya Eko Satya Bersadar gimana kabarnya bro Alhamdulillah mau ngopi sekarang atau tenang aja kita kembali lagi Bu Husnul kali ini bersama kita di channel Bang Rha beliau adalah Bu Husnul Maria mantan komisioner KPU RI ya Bu ya tahun 2001 2001 2007 pakai aja pemilu 2004 pemilu 2024 20 tahun yang lalu beliau sudah dikenal sebagai pengamat politik enggak rosen ilmu politik pengamat politik itu banyak sekali enggak pernah belajar ilmu politik jadi kalau sebutan hukum sebutan pengamat itu biasanya diberikan oleh media jadi memang bukan diri kita yang memberi tapi media pakar ilmu politik kalau begitu pakar politik ya kita kembali lagi ketemu saya kembalikan ke Bang Rha oke jadi beliau tepatnya yang paling objektif adalah pengajar di Departemen ilmu politik fisik UI yang saya kira dan sekarang tambah Muhammadiyah oh Muhammadiyah UMJ UMJ Muhammadiyah Jakarta oke pasca sarjana Muhammadiyah Jakarta biasanya kalau ada suaranya oposisi agak susah profesor tidak penting yang penting ilmunya ilmunya kalau prob sudah lama saya juga prob juga provokator tapi ya kan saya juga sudah mahasiswa kan sudah oke Bu Husnul ya Mbak Husnul Bu Husnul pokoknya Mbak 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 Husnul ya kita bicara satu aspek yang Mbak Husnul pahami betul yaitu KPU only KPU kita bicara only KPU evaluasi menyeluruh tentang KPU apapun yang ingin Mbak Husnul keluarkan silahkan oh gitu iya terutama pasca putusan mahkamah konstitusi dan fakta-fakta yang terutama jangan pasca saja karena ini rentetan iya tapi kan pasca tapi KPU maksudnya pasca itu kan dari ujung sana sampai hari ini oke jadi kalau kita melihat KPU sebetulnya di 2004 dulu kita sudah meletakkan fondasi yang saya sebut sebagai politik administrasi penyelenggaraan pemilu itu lengkap kalau kita lihat manipulasi pemilu itu salah satunya dan sangat penting adalah penyelenggaranya oke jadi kalau teori-teori ilmu politik tahun 71-an itu itu mengatakan bahwa pertama itu regulasi regulasi yang mengatur KPU regulasi dari KPU kan salah satu regulasi yang menarik kemarin PKPU-nya belum diubah tapi sudah diterima PKPU 19 2023 ya karena dia hukum jadinya itu hafal angka hafal nomor mimpi pun saya hafal hafal gitu ya nah itu itu pertama dari regulasi sendiri ya saya sebetulnya dulu agak sedikit tidak terlalu suka dengan kodifikasi undang-undang ya ya yang parta politik pemilu ada 573 pasal itu ya kira-kira anggota KPU baca semua gak ya detail pasal-pasal itu biasanya kalau ada masalah baru cari-cari baru cari-cari pasal berapa nah kalau dulu kan dipecah undang-undang partai politik undang-undang pemilu undang-undang sustu nah itu pertama regulasi yang kedua tapi saya klarifikasi sebenarnya yang digabungkan itu undang-undang tentang penyelenggara pemilu sama undang-undang pemilu gabung jadi satu partai politik plus undang-undang pilpres jadi ada tiga undang-undang tapi undang-undang parpol masih sendiri sekarang oh masih sendiri ya parpol masih sendiri oke kemudian susduk sekarang jadi MD3 sendiri tapi yang digabung jadi satu itu penyelenggaraan pilat penyelenggara sama pilpres jadi tiga jadi three in one makanya teman jadinya dan di dalam undang-undang yang baru ini kalau zaman saya dulu pidana pemilu itu cuma lima pasang oke sekarang lima puluh sekian pasang tapi apakah kemudian efek tidak terjadi atau bagaimana apakah pemilunya lebih baik itu satu rekrutmen KPU juga menjadi persoalan oke saya selalu protes waktu itu sudah saya sampaikan kepada SBY agar siklus penyelenggara pemilu rekrutmen KPU itu harus diperhatikan Anda bisa bayangkan pemilunya 14 Februari itu KPU Provinsi Kabupaten Kota kapan hanya beberapa bulan sebelumnya ada yang satu bulan sebelumnya kira-kira penyelenggara seperti ini apa yang terjadi dia akan dengan mudah yang namanya mendapatkan perintah-perintah KPU Pusat gitu itu belum lagi proses rekrutmennya sendiri seperti mencari pekerjaan gitu belum lagi kalau Bawaslu kan seringkali kita plesetkan bawaan siapa lu gitu kan ini juga persoalan Bawaslu itu bawaan siapa lu Bawaslu Bawaslu Bawaan siapa lu Bawaan siapa lu kayak gitu ya nah tapi Bawaslu sekarang ini punya otoritas karena di dalam undang-undangnya dia sudah punya kewenangan kalau dulu kan saya bilang Panwaslu bubarkan gak perlu apalagi Bawaslu kayak gitu kan tapi sekarang Bawaslu punya otoritas di dalam di dalam proses pemilu itu otoritasnya punya tapi kemampuan dan sikap independenasi tidak ada maksudnya aktornya itu terlalu kecil untuk peran yang begitu besar harusnya begitu ya kadang-kadang ini juga persoalan KPU Pusat atau Bawaslu saya selalu mengatakan ilmunya juga harus ada jadi ilmu apa dulu saya selalu mengatakan ilmu hukum dan ilmu politik Anda bisa bayangkan penyelenggaraan pemilu terbesar di dunia terkompleks di dunia tapi Anda gak pernah belajar politiknya gak ngerti hukumnya kira-kira seperti apa kayak gitu dulu pengawasnya itu malah ada supervisor resto cepat saja terpilih pengalahan Refli Harun jadi ini juga persoalan dianggapnya siapa saja juga bisa sistemnya dibangun itu waktu saya sampaikan di komisi 2 sebelum saya selesai beberapa hal itu saya sampaikan termasuk juga siklus KPU saya sampaikan kepada SPI KPU Provinsi Kabupaten Kota diperpanjang sampai akhir 2009 sehingga ada waktu 4 tahun mempersiapkan penyelenggaraan pemilu siklus KPU menjadi bermasalah karena KPU menjadi lemah karena dia gak gak paham kan itu KPU Provinsi Kabupaten Kota dan sebagainya untuk bisa menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang sangat singkat jadi ini juga persoalan-persoalan mendasar basic yang ada di dalam penyelenggara nah rekrutmen kita sudah tahu banyak sekali kok dokter impolitik hilang kayak gitu di dalam proses yang menang manajemen kalau kita bicara begini kita perbaikin dulu atasnya yaitu KPU dan Bawaslu nah tapi gimana caranya memperbaiki ini kalau kita dibilang pansel gak betul-betul pansel-pansel ketuanya saja waktu itu deputi di kantor staf presiden kan akhirnya kan butuh komitmen seorang presiden betul kalau presiden kalau presiden gak punya komitmen maka dia sudah menguasai dari hulunya tapi sebenarnya gak cuma presiden memang peserta pemilu baik partai politik yang kesenayan maupun eksekutif yaitu presiden dia kan tidak suka kalau KPU-nya kuat karena KPU-nya lemah maka KPU bisa diatur oleh terutama oleh rezim yang berkuasa kayak gitu kan termasuk oleh anggota DPR yang berkuasa anggota DPR yang berkuasa jadi ini persoalan penyelenggara penyelenggaranya selalu digatakan oh ini gak penting ini penting bagaimana Anda bisa menjelaskan ada dua kecamatan waktu itu hasil MK ya tidak diselenggarakan pemilu dan mengatakan hanya katanya ah tidak akan mengganggu hasil tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan padahal tugas KPU adalah tugas konstitusi kalau ada rakyat yang tidak diberi di fasilitasi untuk memilih pemimpin maka pemilunya inkonstitusional kalau menurut saya kayak gitu ya jadi tidak hanya dilihat dari angka-angka makanya saya selalu katakan jangan anda ini mau ke makamah konstitusi janganlah makamah konstitusi dijadikan menjadi makamah kalkulator karena banyak hal yang harus di prinsip-prinsip pemilu itu yang harus dicunjung tinggi makanya perubahan di 2024 salah satu dua pasuan berarti ya dua-duanya tidak bicara tentang angka tapi prinsip tapi mknya yang belum siap jadi istilahnya gini rule-based versus principle-based kalau anda rule-based maka anda hanya akan mengutak-ati kecurangannya dimana apa dampaknya yang gak akan pernah selesai padahal kalau yang prinsip itu prinsip cukup dibuktikan apakah bansos itu memang dimaksudkan untuk memenangkan paslon tertentu selesai artinya pemilu kalau saya mendengarkan detil itu sampai aduh gimana sih menteri-menteri ya seperti itu memang anda gak dikasih waktu untuk bertanya bukan dikasih waktu dari awal menteri tidak di tidak disebut sebagai saksi makanya tapi tidak disebut sebagai saksi keterangannya dipakai kan gimana dia tidak jangan dicatat jangan dijadikan dalil dia tidak disumpah kemudian keterangannya dipakai gimana dengan alasan bahwa dia sudah disumpah ketika jadi menteri bedalah masuk hadis hadis palsu hadis palsu doif doif palsu palsu beda lagi nah itu kemudian ada lagi apa yang ini banyak di negara juga isu tentang DBT jadi salah satu dari persoalan manipulasi tapi sebelum sebelumnya Pak Eko gak disediakan minum kita kopi-kopi mainkan dong tapi sebelum Pak Eko buat kopi hitam saya juga minta kopi espeso juga aduk apa di tanya setelah itu tadi kan bawaan bawaan siapa itu itu maksudnya apa mungkin bisa dipertajam apakah misalnya dia bawaan titipan organisasi pemuda atau titipan anggota dewan itu gimana jadi proses rekrutmen kalau bisa tahu itu kan lobby-lobby dengan partai lobby-lobby dengan rezim yang sedang berkuasa artinya bagaimana anda kalau kemudian karena transaksi transaksi seperti itu bisa bekerja secara independen dan ini kan dipertanyakan dan itu akhirnya terbukti orang-orang yang mempunyai doktor di bidang hukum doktor di bidang politik tergeser semua dengan orang yang sebetulnya dia tidak punya ilmu untuk disitu gitu kan untuk mengerjakan tugas berat the most the biggest election system on earth kayak gitu ya tapi persoalannya bukan hanya ilmu enggak ada keberanian itu enggak salah jadi keberanian sikap independen sikap independen leadership memahami memahami politik dan hukum di wilayah republik salah satu contoh misalnya setiap kali saya tanya sejak 2019 anda tahu nggak kalau aparatus negara itu bikin setgas pemenangan sampai tingkat polsek anda paham nggak dan bagaimana caranya apakah itu di 2004 nggak ada ada jadi waktu di 2004 ada polisi yang ketangkap di tasik kan waktu itu yang membagi-bagi video CD dengan uang 100 ribu dan sebagainya itu polsek tingkat polsek ya ketangkap cuma bagaimana waktu itu cara kita menyelesaikannya karena ini berhubungan dengan aparatus negara kita tanya ke Megawati apakah ini bagian dari perintah ibu dia tidak tapi kita sampaikan kita pergi ke pimpinan DPR artinya semua partai tahu ada kasus seperti ini blablabla terus habis gitu setelah itu kita bu tolong di ini karena kalau tidak kita akan bongkar ke ruang publik waktu itu kan kita sangat berhati-hati kenapa polisi-polisi itu pemisahan antara ABRI dan TNI dan Polri kan Megawati yang tanya-tanya jadi ini ada rentetan belum lagi pejaten kayak gitu kan belum lagi TNI secara mana makanya bagaimana membuktikan misalnya pejaten juga menjadi satkas pemenangan misalnya kan gak pernah dipanggil juga itu yang persoalan kita saya dari awal pasti mengatakan gak akan berani mereka emang siapel katanya kan kalau dulu 2004 kpu cukup berwibawa tokoh-tokoh yang sudah dikenal di masyarakat terutama tokoh perguruan tinggi ada yang profesor dan lain sebagainya kalau yang sekarang profesornya ketika dia menjabat profesor Muhammad kan ketika menjabat ketua bahwa jadi profesor dia jadi dari awal bukan tokoh-tokoh yang memang terpandang ini society jadi kita punya punya kemampuan juga how to do lobby dan kita yakin setiap kali saya ke pak nazar gitu pak ini sebentar siapa ini itu yang namanya ada yang datang terus senjatanya di atas meja yang kayak gitu kita dikirimin 11 peluru gimana pak ini peluru ya kan pelurunya sudah dikasih ya sudah kita dibom di ruang di toilet kpu yang tempat tempat anggota pilot situ kalau lagi rapat dibom ada memang ada tantangannya teror itu ada tapi kan jadi saya mikir ini dari awal sudah takut semua saya pernah mengkritik anggota bawas misalnya yang mengatakan ada seorang anggota DPR terpilih mengatakan udah lah kita gak usah menafik semua kan pakai uang saya juga pakai uang dia ngomong pakai uang itu di samping anggota bawas ini kan pelanggaran kalau dia punya untuk law enforcement dia akan bilang kalau begitu anda melanggar udah kami akan proses anda tapi berani gak dia ngomong begitu terhadap DPR yang secara psikologis di atas dia usianya di atas dia kekayaannya di atas dia martamat susah dan barangkali dia juga punya yang namanya konstribusi di dalam mewujudkan posisi dia jadi lobby sana lobby sini tapi lama-lama Pak Eko gak bikin-bikin kopi jadi ada selain juga memang kalau tadi berhubungan dengan pertanyaan Pak Eko selain memang juga ada rekomendasi rekomendasi ormas-ormas ketua KPU dari mana sekarang dari ormas semua iya apa namanya bancer ya dari bancer jadi iya itulah agak agak ribet rasanya jadi ini harus kembali lagi bagaimana sebetulnya rekrutmen jabatan penyelenggara pemiru itu yang yang kira-kira membuat KPU-nya menjadi KPU yang independen KPU-nya yang berani itu tadi dia menjadi the guardian of democracy tapi kalau saya saya dari dulu mengatakan gak percaya pancel-panselan karena from the beginning pancel itu memang sudah didesign orangnya gitu karena itu saya lebih percaya ya sudah lah kita menggunakan check and balance saja tapi dengan transparansi publik misalnya presiden mengatakan saya akan menominasikan tujuh anggota KPU gak usah pakai-pakai pasel-panselan biar efektif tapi tujuh anggota KPU itu harus di scrutinize hartanya di declare 2004 2004 kan kita gak daftar iya kita tidak daftar cuma mereka itu tetap ada tim kecilnya ya beberapa profesor dari sociology yang waktu itu terus yang siapa sahabat-sahabat kita yang dari UKM dan meninggal juga political scientist ya mereka yang mencari dari sekian ratus ya bunga van gafar sekian ratus menjadi 60 sekian masih ingat saya atau 21 pada saat sudah 21 mau dikirim ke DPR baru kita ditelepon apakah anda bersedia untuk jadi anggota KPU itu baru benar nah baru kemudian membuat makalahnya iya baru kemudian diskrutin habis-habisan kan oleh publik kalau ini orang mendaftar pencari pekerjaan pencari pekerjaan kalau saya terus terang dipaksa pun nggak mau melamar saya sekarang saya 2009 udah nggak melamar kan tapi ditulis di media ibu Valina sih nggak ada langsung nih hanya khusus Maria yang namanya nggak ada di dalam daftar memang tidak mendaftar kayak gitu coba bayangkan orang yang sudah membuat KPU tiba-tiba tidak lolos dari psikologi tidak lolos kayak gitu malu jadinya kita ngapain kayak gitu siapa yang jadi pasalnya kalau kita mau bangsa ini kalau mau benar kan sudah tahu tuh siapa saja orang yang ekspert di bidang-bidang tertentu sudah tahu dengan integrity integrity track recordnya kayak gitu ini kan suntu loyo yang dipilih belum lagi makin makin suntu loyo makin terpilih yang saya dengarkan setelah 2004 itu uang juga bermain jadi kalau maksud saya kalau kita hulunya kita perbaiki dengan proses yang sangat transparan dan tidak mencari pekerjaan betul-betul diseleksi oleh sebuah tim tanpa harus ada fit and proper test di awal ketika dia sudah mau dikirim baru kemudian dia suruh bikin makalah dan lain sebagainya nah kalau dia skrutininya di DPN kalau dia terpilih maka dia suruh angkat aja ke PIN ke Kabupaten Kota Provinsi makanya ngapain lagi pakai parsel-parsel begitu pakai parsel-parsel pakai ini lagi pakai lobby lagi kan anggap aja itu aparat aparat di bawah struktural jadi kalau dia karena aparat struktural di bawah ya harusnya ya sudah lah harusnya kan biar dia satu kesatuan kalau dia kan enggak banyak grup di dalam penyelenggara pemilu jadi kayak grup aspirasi jadi kayak grup banyak grup aspirasi saya sambil minum kopi oh pakai cardaman eh tahu enggak Kapulaga itu mahalnya berapa jadi kalau di Arab satu kilonya seratus lapantun real jadi seratus real itu 400 ribu jadi kira-kira hampir 700an itu pakai Kapulaga 1 juta iya berarti masih murah di itu cuma biasanya kalau saya saya buka jadi lebih bautnya lebih ini kalau ini Kapulaga ini ini muahal tapi kalau di Indonesia menurut saya enggak kepeng-kepeng dia enggak yang jadi kalau menurut saya KPU itu grupnya ibar Kapulaga mahal tapi baunya tidak baunya dimana-mana bau itu bagaimana membuktikannya di MK kan katanya enggak terbukti tapi ini saya perlu jik sedikit menjelaskan sebenarnya hakul yakin sebenarnya kita mau dikabulkan posisi harusnya empat-empat empat itu yang mengabulkan adalah Saldi Isra Arif Hidayat Eni Nurbang Nisi which is profesor semua dan ketua MK Soehartoyo yang ingin memperbaiki citra MK ternyata 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 kasus bukan begitu kira-kira buhus nol kalau pencalonan anak saja at all cost diperjuangkan mati-matian apalagi memperjuangkan kemenangan mempertahankan kemenangan jadi setelah saya dikalahkan itu saya bilang sama Anies ini tidak hanya soal argumentasi hukum ini sudah beyond dari argumentasi hukum anak alat saya ya tapi gini dalilnya yang mengatakan tidak terjadi nepotism itu kayak penghinaan luar biasa ya itu dalil suntoluyo ya jadi nepotism itu satu ke bawah ke atas kiri kanan jadi anak bawah yang kedua itu adalah dia sedang berkuasa yang ketiga kemudian nanti apa namanya sedang berkuasa dan nantinya bagaimana setelah dipilih oleh rakyat sementara kan mau presiden mau ini oh tidak itu tidak nepotism karena sebelum dipilih itu ada selection recruitment di dalam ilmu politik yang disebut jadi recruitment itulah yang namanya nih politisnya terjadi baru pura-pura diberikan kepada rakyat yang waktu itu di tempatnya Bung Refli saya katakan an electoral gudeta kayaknya belum ada itu yang ngomong gudeta electoral kecuali di tempatnya Bung Refli saya agak menyesal kenapa Bu Husnul tidak dijadikan ahli pada waktu itu karena Bu Husnul baru pulang dari kampung sampai jadi saya mau menjadikan ahli Husnul Maria tapi saya ingat Bung Refli saya baru pulang kampung pulang dari kampung ke Jakarta setelah lebaran ampun dan baru hari ini pulang sampai Jakarta enggak saya langsung terbang ke Mas Yidil Karo Allahu Akbar terus baru tadi-tadi itu turun dan kenapa di cancel di cancel di cancel saya dapatnya semuanya mau Prof mau ini saya bersujud di sana saya menangis di sana ya Allah dan ternyata doa-doa yang selalu diberikan kayak Jumatan kemarin itu juga salah satu doanya dari Imam Masjid mau di Mekah mau di Madinah itu mengatakan untuk Allah membantu negara-negara muslim di dunia wakil khusus tentu saja Gaza ya Palestina tapi negara-negara muslim itu disebutkan di dalam di dalam doa Khatib Jum'ah baik di Mekah maupun di Madinah kemarin itu sampai kita banyak yang menangis karena hari ini memang negara-negara muslim di dunia sedang diuji luar biasa secara khusus di Palestina di Gaza makanya saya bilang kalau kita tidak berjuang kita akan menjadi seperti Gaza persoalannya kuat enggak mak-mak ini imannya seperti mak-mak di Gaza di Gaza Palestine itu tantangan itu paling tidak Bu Rusnul hal yang pertama harus kita katakan declare refli harus sudah declare insyaallah istiqamah yaitu tidak mau menerima tidak mau menerima jabatan apapun dari pemerintah sekarang kalau soal pendapat ya boleh masa kita enggak boleh kalau dia minta pendapat ya pendapat boleh setiap hari kita mengeluarkan pendapat tapi kalau jabatan mohon maaf kenapa dan jangan takut karena semua jabatan itu sudah jabatan Anda rezeki Anda jabatan Anda sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah namanya koda koda dan koda jadi yang ngasih rezeki bukan presiden bukan si yang menang itu termasuk rukun amin eh rukun iman rukun iman tentang koda dan kodar ini kan sekarang kita takut dengan materialism dengan yang seperti itu takut kalau enggak dapat jabatan takut ini kita ngomong aja kan selalu dikatakan kan netizen ah ibu ini nyinyir karena belum dapat jabatan jabatan itu sudah dicatat jadi enggak perlu yang kedua menurut saya Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala baik sama kita sekarang ini kenapa diberikan kita ladang yang sangat luas untuk berjuang artinya perjuangan itu masih panjang ladang nah salah satu perjuangan itu adalah mengatakan saya tidak akan pernah ikut dalam pemerintahan yang saya yakini curang karena agama saya melarang kalau ngasih selamat aja kayaknya keluh keluh ya lidah kita legitimas sih jadinya walaupun menarik karena statementnya Anies kan mengatakan selamat bekerja melaksanakan konstitusi amanah konstitusi jadi bukan selamat menang boleh boleh itu bagus itu artinya dia bisa mobilitiksi sama seperti saya saya berharap bahwa saya salah terhadap pemerintahan presiden Prabowo kalau saya mengatakan salah satunya adalah presiden Prabowo adalah sosok yang tidak berkepentingan membangun demokrasi terutama demokrasi elektoral how come karena dia tahu menang kalau dia mau put mau the second period of office maka dia tidak perlu membangun demokrasi terutama demokrasi elektoral cara menang dia tahu kan pakai gentong babi yang kita bilang disini segentong-gentongnya sebabi-babinya karena itu karena kita yakin dari awal dia tidak akan membangun demokrasi kenapa ini kita masuk menjadi bagian orang yang tidak akan pernah membangun demokrasi tapi mudah-mudahan saya salah kan begitu kita selalu khusnuzon mudah-mudahan saya salah mudah-mudahan seperti yang saya katakan dia enlightened leader walaupun hasil pemilu comberan tapi enlightened unenlightened leader jadi pemimpin yang tercerahkan itu kalau prediksi kita betul-betul salah biasanya kalau orang psikologi itu ngomong saya bukan psikologi pada usia berapa di umur Anda Anda bisa mengubah karakter Anda jadi katanya kalau kita sudah melewati yang di atas ya kayak saya-saya sudah tua-tua ini membutuhkan dua kali dipat usia saya ya itu juga yang saya kira-kira akan bisa mengubah enlightened itu juga yang saya belum selesaikan tadi tetapi orang itu tidak bisa dinilai dari masa masa depannya ya kan kita tidak tahu yang akan dilakukan tapi yang kita bisa nilai masa lalu ya yang measurable yang terukur jadi berdasarkan track record masa lalu ya saya gak yakin ini barang terjadi yang saya yakin malah adalah yang saya khawatirkan adalah duit fungsi TNI akan makin kuat ya kan saya khawatir angkatan darab sudah menyiapkan konsolidasi polisi ya jadi kebijakan-kebijakan pertahanan keamanan ekonomi gimana ekonomi yang namanya itu kayu-kayu dari food estate kemana itu yang kedua yang saya khawatirkan KKN akan marah kenapa KKN marah hanya presiden yang tidak punya conflict of interest yang bisa memberatas KKN tapi kita Prabowo dari awal sudah banyak conflict of interest bahkan lebih besar daripada Jokowi ketika sama-sama menjawab sebagai presiden kalau Jokowi dia menumbuhkan bisnis anaknya ketika jadi presiden kalau ini kan sudah besar semua dan dia harus mendapatkan kekuasaan untuk mempertahankan bisnis yang besar itu itu statementnya beliau sendiri yang di podcast teman kita karena itu dan juga dia yakin bahwa tidak mungkin menang kalau tidak diganding kekuasaan jadi dia tidak percaya yang namanya fair competition dalam election itu tidak percaya sehingga menurut saya nanti pada masa pemerintahan presiden Prabowo yang ada adalah dia mau melakukan politik sinterkelas saja yaitu ambil rampok banyak dibagikan ke masyarakat kecil kelas menengah dibiarkannya melemah begitu pemilu dia tagih lagi dengan politik jadi sekarang sudah ada daftar janji-janji itu ya kita dulu juga mencatat ada 65 janji mobil SMK apa kabarnya kalau itu kalau itu 10 tahun sudah ada Anu sudah ada putusannya ya saya apa waktu itu ya saya bilang jalan-jalan ke Mekah ya yang orang Sumatera pasti bisa jalan-jalan ke Mekah karena kita ingat alam baka dulu bapaknya pakai SMK anaknya putusan MK iya betul oleh pamannya nah itu umpamannya juga jadi balik lagi ke KPU ya balik lagi kepada KPU kan waktu itu di 2019 juga ada sekitar 16 jutaan kan suara yang DPT yang goib goib gitu macam-macam atau goose voters biasanya setelahnya pemilihan do gitu ya terus kemudian di kemarin ini kawan kita siapa si Agus Maksum dari Surabaya dari ITS dia juga membahas tentang banyaknya puluhan juta dari dia bilang 54 juta mencurigakan tapi setelah dibersih-bersihkan ya masih 20 juta dia yakin masih bisa menjadi sesuatu yang di alt ya kan untuk dideploy kalau kurang suara jadi dalam teori-teori politik manipulasi utama yang paling banyak digunakan adalah focus registration jadi data pemilih kenapa disitu digelembungkan atau diseringkingkan diperciut dan ini juga jadi persoalan di dalam konteks penyelenggara pemilu apakah dia paham dulu kan saya biasanya ngomong kayak gini juga dikritik saya dulu pernah ikut kuliah ilmu demografi di fakultasi ekonomi UI sampai dari pagi sampai sore selama 5 hari selama 6 bulan 3 tahun saya bekerja lembaga demografi jadi paling tidak paham kayak gitu loh bagaimana mobilitas penduduk bagaimana yang namanya growth population growth yang seperti itu makanya kita waktu itu di 2004 pertama kali negara Republik Indonesia punya data bis penduduk dengan 12 variable termasuk data penyandang cacat dengan program yang namanya P4B pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan berapa harganya kita bikin 427 miliar PPS yang ngerjain kemudian undang-undangnya diubah lagi diambil oleh kemendagri menjadi DB4 untuk pemutakhiran saja 3,8 triliun 8 Desember data itu kita serahkan kemendagri kemudian IKTP 5,8 triliun dan seterusnya dan seterusnya setiap 5 tahun kita punya masalah itu kenapa sih gak mau belajar KPU-nya sendiri waktu itu saya kaget karena kepala Biro data dan informasi menangis-nangis menyampaikan kepada saya bu ibu tahu gak mereka komisioner meminta yang namanya passwordnya database itu tapi di kemendagri semua database itu dikerjakan juga oleh swasta jadi gimana sih pemahaman tentang negara kerahsian negara kerahsian negara kalau ini lebih canggih lagi swasta iCloud-nya di luar negeri di luar negeri jadi bisa diakses juga atau sengaja di dalam konteks fabricated election itu tadi kayak gitu kan saya lebih permahayang ini adalah jangan-jangan kalau 2004 2009 sampai 2000 katakanlah 14 2014 sudah ada isu keterlibatan asing maksudnya keterlibatan asing direct jadi direct influence mereka langsung karena udah gak ada lagi IT masih inget gak dulu misalnya ini satu pertanyaan mas Eko mas Eko pasti ada pertanyaan pertanyaan yang ingin sampaikan jadi tadi serekap itu kita bahas itu serekap jadi yang jadi persoalan adalah saya ambil satu fenomena misalnya Prabowo Subianto ketika ditetapkan sebagai pemenang peminut pada tanggal 20 Maret antara penetapan dan putusan MK itu berjarak lumayan berjarak satu bulan Maret April satu bulan dua hari tapi dalam satu bulan dua hari itu dia sudah berperilaku sebagai presiden ilan salah satunya adalah memenuhi undangan Xi Jinping saya bingung Mbak Husnu dalam kacamata politik Xi Jinping undang Prabowo sebagai kapasitas sebagai apa lalu kenapa Prabowo harus memenuhi undangan itu ini kan menarik kan lalu dikaitkan dengan Alibaba iCloud dan lain sebagainya investasi Cina intervensi asing dan lain sebagainya apa yang Mbak Husnu ingin katakan apalagi dari sisi ilmu politik apalagi apalagi Xi Jinping lah jam 4 sore sudah deklarasi menang itu berdasarkan apa gak maksudnya ini kan rentetan jam 4 sore KPU belum memutuskan apapun yang KPU adalah hasilnya adalah konstitusi ya kan ini berdasarkan konstitusi tapi jam 4 sudah bikin pesta segede-gede luar biasa tidak hebat yang lebih hebatnya lagi GBK nya sudah di istorahnya dibukin 2 hari sebelumnya kata dia kata orang yang persiap 5 Januari sudah dibuk yang dibuk itu 9 sebelumnya sudah dibuk sudah di design jadi nanti disitu juga peran dari ini balik lagi dia tidak masih entitle dia sebetulnya kalau presiden elek mestinya oleh KPU dan sudah diputuskan oleh oleh MK terus oleh KPU yang kemarin itu itu pun dia belum bisa yang namanya mewakili negara masih sampai setelah setelah diputuskan oleh MPR 20 Oktober baru kemudian dia ini jadi ini sepertinya kayak apa ya Big Brother mau ngontrol Big Brother mau tanya eh you nanti kalau menggantikan my little brother kalau saya bilang Big Brother Jokowi sendiri bilang Big Brother Big Brother sudah besar nanti my little brother you mau lanjutkan gak proyek-proyek yang sudah kami komitmenkan jangan-jangan kan itu yang mau dipastikan ini juga persoalan politikal ekonomi kita kan saya malah berpikir agak liar kalau kalau new little brother ini gak datang you akan kalah di MK kan masih ada MK pada waktu itu tapi kan cuma soalnya ada satu lagi yang kemungkinan bisa diatur oleh Big Brother dari tiga paslon itu oh enggak kita pada waktu atau berjuang bersama-sama jadi make sure kayak gitu bahwa kita berharap paslon lainnya itu juga sadar jadi bahwa negara ini sudah berada di tangan bahasa saya dulu sebetulnya di berbagai kesempatan ini sudah kita sudah masuk bahkan semua perjanjian dengan Jinping yang dilakukan oleh LPP kita sebut aja kan dia soalnya pejabat negara boleh dong kita bayar kayak gitu dalam demokrasi seratus sekian perjanjian dengan Jinping bahkan pembangunan di Indonesia itu itu dikonekkan dengan over one belt one road nah ini juga jadi persoalan sampai kemudian isu IKN isu nikel isu kereta cepat isu-isu semuanya sudah dikonekkan dan yang paling menjadi prihatin ya saya dengan perjanjian itu TKA TKA ini nanti dia dikasih IKTP artinya TKA yang sebetulnya bukan warga negara Indonesia dia bisa juga ikut memilih cuman saya gak tahu bagaimana kemudian data suatu saat malah jadi kepala daerahnya jangan-jangan ya kan iya nanti ada Indonesian Center di keinginan Kalimantan mau diambil kan sama Zingping kan kasihan rakyat Kalimantan nah yang begini-begini tidak diakui oleh pemerintahan padahal cepat welo-welo kan nah itulah ketika rakyat rakyat mengatakan dibungkam betul jadi mana coba kita lihat begini-begini Allah ya justru kalau pemerintah dikritik marah-marah itu menunjukkan benar betul memang begitu pemerintah yang amanah yang jujur dikritik itu terus kemudian cepat diperbaiki hasil kritik-kritik dan biasanya selalu kita ya pengkritik misalnya ya pandangan kita berbeda dengan penguasa itu selalu dikatakan kasih dong ininya jalan keluarnya kita sudah kritik itu itu sudah pintu untuk Anda menyelesaikan jalan keluar kalau enggak saya dong jadi presidennya iya memikirkan jalan keluar enak aja kita udah bayar anak istri mantu cucu bisa tinggal di istana gratis bukan gratis rakyat yang bayar naik pesawat rakyat yang bayar makan dengan dengan presiden raja di seluruh dunia rakyat yang bayar tapi dia tidak memikirkan rakyatnya rakyatnya dimiskinkan nah disini letaknya makanya bansos itu jadi jadi termakan rakyat dengan mudah dengan bansos dengan pkh ya dengan semua yang dianggap itu gratis waktu saya katakan itu tidak gratis itu duitmu sendiri rakyat mereka gak nyampung kan model pendidikan yang ada di kita gimana nih PT itu menjadi alat untuk standby kecurangan jadinya kan iya gitu itu memang very shuttle jadi tidak kadang-kadang belatan di beberapa tempat tapi very shuttle satunya gini kalau jumlah jumlah dpt-nya kemarin kan 200 berapa 45 juta ya dari situ kan pada saat saya lihat di bukan siri tapi apa ya yang dari itu sudah sekian persen 65 persen cuma baru 65 juta suaranya kok tau-tau langsung jadi 100 sekian juta nah itu yang perlu dipertanyakan dari mana itu suara-suara itu hadir jadi jadi bahasanya itu gini mudah untuk bisa membahasakan 1 TPS 300 ya kan sebetulnya 1 TPS itu cuma 200 oke yang 100 itu gak tahu siapa orangnya yang udah bernama yang udah bernama tapi tetep dihitung 300 sehingga kalau terjadi misalnya kurang dan sebagainya makanya 100 suara itu bisa kemudian dimainkan dimainkan itu sebetulnya dan itu tidak cuma di Indonesia bukan model itu model dimana tapi saya gak ngajarin ya partai politik untuk melakukan itu itu tidak halal menurut saya cuma jangan kemudian oh iya mengatakan oh iya kalau apa namanya kalau peserta yang kalah kemudian ikut menjadi haram kayak gitu ya hati-hati kalau mengharamkan kalau saya gak berani kalau mengharamkan tapi kalau halal itu kan kebaikan jadi harus kita ke arah kebaikannya itu itu DPT dan DPT itu mau dimanapun itu menjadi isu utama di dalam manipulasi voter registration belum lagi harganya yang begitu mahal siapa yang memainkan ya swasta yang memainkan makanya kenapa TKA-TKA dikasih IKTP di 2019 ditemukan KTP-KTP yang keleleran satu banyak sekali waktu itu itu kan sebetulnya rentetan dari semua persoalan dari setiap 5 tahun sekali kenapa sih gak mau duduk mari yang ahli-ahli demokrati politik untuk bahas tentang itu saya ngomong dengan waktu itu ya zamannya saya saya ngomong dengan orang-orang demografi mereka tidak langsung paham dengan DPT dengan yang kayak gitu karena ini kan kumpulan antara mix antara ilmu demografi kependudukan dan ilmu politik contoh misalnya kenapa di satu daerah itu population growth-nya itu sampai 100 sekian persen atau minus sekian 16 persen gak diserakin waktu itu minus 16 persen emang ada bunuh-bunuhan disitu sehingga minus atau sampai di atas 100 persen agak aneh jadi kalau kita paham dengan bagaimana naik puluhnya dari DPT itu ada 5 lembaga sebenarnya yang punya data satu gemendagri yaitu kependudukan KTP kemudian BPS itu sensus 10 tahun sekali atau dia supas tapi supas kan survei ya antar sensus 5 tahun sekali kemudian dari BKKBN kemudian dari daerah daerah itu maunya geduat semua penduduknya karena untuk DUDAK dari KPU sendiri nah ini dulu di 2004 perbedaannya itu sangat mencolok antara satu lembaga mbak Hosnur ada satu isu yang satu fakta bukan isu yang menurut saya perlu diklarifikasi yaitu perbedaan antara suara pilek dan suara pilpres suara pilpres itu lebih besar 12 juta koma sekian lebih sedikit dong dulu di 2019 15 jutaan oh di 2019 15 juta lebih banyak suara pilpres nah oke jangan sampai kemudian oh itu kan 2019 terjadi tapi bagi saya agak aneh juga sekarang bedanya berapa 12 juta nah jadi caranya KPU itu harus check and recheck satu formulir 6 ya yang pindah itu A6 atau berapa itu yang untuk pindah yang kedua berapa surat suara surat suara kan biasanya sama antara pilek dan pilpres berapa surat suara yang tidak sah di pilek dan berapa surat suara tambahan dan sebagainya nah ini ini match enggak karena kalau ternyata logo pilpresnya lebih banyak sementara tidak ada surat suara yang tidak sah di di pileknya nah itu nah itu Mbak Husnul mengandaikan kalau KPU nya independen kalau diserahkan kepada paslon ya paslon gak punya instrumen untuk ngecek 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 semuanya bahkan saya yang tidak setuju waktu itu semua paslon dikasih atau partai politik dikasih data pemilih itu data pemilih data rakyat Indonesia kok semua partai bisa punya gak bisa itu makanya kenapa dulu kan undang-undangnya ditaruh di KPU karena saya yang bikin undang-undangnya jadi ya kita tahu kita contek waktu itu dari modelnya KPU Australia election commissionnya kenapa data pemilih namanya voting role kalau di Australia kenapa mereka bagus karena dia kempal seri voting jadi pemilihnya wajib sehingga data masyarakatnya itu sangat bagus saya waktu itu dapet 6 bulan gitu ya research fellow setelah ngurus bank ngurus ini seminggu kemudian saya dapet surat dari KPU untuk mendaftar dikasih informnya dikasih yang post sudah ada ininya ya kenapa semuanya orang yang datang dia integrated gitu terus kemudian 3 kali saya gak jawab petugas KPU ngetok apartemen saya election commission already send you 3 times tapi kamu gak bahas oh asing juga milih enggak enggak terus saya bilang saya tidak mengembalikan karena I'm just visiting here I'm not Australian citizen baru kemudian di okekan oke jadi mereka asum bahwa siapapun mereka kasih inform karena dia ke bank kan kita punya alamat banknya alamat apa namanya alamat kita tinggal dimana nah itu ngecek makanya election commission di Australia itu salah satu tugasnya non-use election diantara pemilu itu adalah ngurusin DPT makanya data DPT terbaik salah satu DPT terbaik di dunia adalah Australian election commission kalau kita ini masalahnya kalau DPT diserahkan kepada KPU untuk memeliharanya maka kementerian dalam ini berkeberatan karena kehilangan proyek 5 tahunan kehilangan jadi cara pandangnya sebatas proyek itu susah makanya data pemilih data penduduk itu gak pernah bener karena proyek jadi desain Anda bisa bayangkan loh 2004 kita jadi gak ada jadi ada cuma 427 miliar IKTP 5,8 triliun gimana nah ini itu ada lagi yang hasil kampanye perlu gak itu ada tadi bahas ya sudah ya kampanye sing presiden jalan-jalan ke ini jadi gini saya ingin Pak Husnul memberikan rekomendasi apa saja yang harus kita perbaiki di masa depan dalam sisi election ini 5 hal aja sebagai sebuah priority itu dari saya mungkin dari Pak Eko yang mau dititipkan kepada penyambung lidar yang ini saya ya catatan untuk KPU yang sekarang ini itu untuk kedepan itu seperti apa catatan untuk KPU yang sekarang itu itu aja saya pertanyaan Pak Eko Pak Eko apakah KPU sekarang punya moral standing legal standing kalau legal social standing ya kan political standing untuk menyelenggarakan pilkada itu yang lebih tajam jawabannya enggak dong kayak gitu jawabannya ya moral standing nya itu sebetulnya enggak cuma KPU penyelenggara presiden menteri bupati gubernur enggak maksudnya punya moral standing enggak moral enggak kayak gitu enggak ada yang takut bahwa silap pertama Pancasila adalah ketuanan yang maksa kita nanti semua mati kita harus dikisap semua harus mempertanggungjawabkan enggak ada itu konsep itu itu satu jadi kalau balik lagi semua tahap jadi dari mulai rekrutmen tahapan pemilu ya jadi regulasi Anda bikin regulasinya seperti apa kayak gitu ya terus kemudian sejauh mana tadi independensi kalau Anda dengan mudah bisa diintervensi jadi ini proses rekrutmennya kemudian sejauh mana KPU berani melawan yang namanya kampanye terselupung melalui lembaga survei makanya saya bilang kalau Anda gini loh masyarakat rakyat percaya dengan 2000 TPS yang dilakukan oleh lembaga survei untuk apa kita bikin pemilu di 800 sekian ribu TPS ya itu kan lebih baik bikin diantara lembaga survei aja yaudah silahkan kayak gitu kan tapi mau gak kita nerima itu pasti tidak mau kayak gitu kan one person one value-nya tidak ada jadi dari mulai jadi ya tahapan itu semua tahapan detail sampai kampanye penggunaan aparatus negara ya jadi TSM itu kan begitu jadi penggunaan aparatus negara TNI Polri Bin birokrasi bupati gubernur menteri gubernur bupati wali kota dan sebagainya sampai tingkat sampai tingkat desa karena ada dana desa jadi ini satu isu tentang itu jadi harus pesertanya harus diawasi penyelenggaranya harus diawasi para bandarnya juga harus diawasi karena mereka yang tadi ada isu-isu bagaimana Jinping juga terlibat di dalam konteks itu memang gak bisa negara-negara dunia ketiga akan apakah Jakarta Poros Jakarta Beijing atau Jakarta Washington selama ini kayak gitu kan cuma kalau Jakarta Beijing apalagi kemudian Anda mau ngikutin model Beijing model Cina itu cuma satu partai komunis doang artinya apa tidak boleh ada civil and political liberties tidak ada itu makanya kemudian politiknya mau rangkul semua seolah-olah kalau kita itu kalau di luar pemerintahan orang yang gak bekerja anda bisa bagus karena ada yang mengkritik kayak gitu ada yang mengontrol dan itu check tapi kalau Poros Jakarta Washington ini diskusi saya langsung dengan empat mata dengan Pak PS di 2019 saya lebih percaya kalau dengan Washington iya Pak whatever Washington masih punya Tuhan walaupun sekarang dia ngerjain ngerjain in trust in trust jadi ada Tuhannya komunis gak ada di dalam konteks itu jadi itu John Locke teorinya yang mengatakan kita jangan memberikan kepada komunis karena ya dia bisa melakukan apa saja there is no limitation bagi mereka ya itu jadi balik kepada Pancasila kemudian tahapan kemudian lembaga survei harus dipereskan kemudian tadi ya tahapan itu ya DPT macem-macem itu maksudnya kodari harus dipereskan siapa yang bayar siapa yang bayar tidak declare rapatnya di lantai 4 seperti itu itu sebetulnya penggiringan opini bukan plebisit demokrasi terus yang terakhir adalah yang tadi moral kalau anda mau jadi ambita KPU coba ditanyakan kepada diri sendiri pantas saya punya ilmu karena nanti saat susah itu pada saat anda jadi mau jadi calon presiden mewakil presiden pantas tidak anda memimpun ijazahmu itu ijazah benar atau tidak urusan ijazah saja begitu kalau saya pastikan ijazahnya palsu karena yang asli tidak perlu merhasil tidak tidak apa-apa anda cuma apa yang CC itu modal C yang apa-apa tapi prinsip pemilu di dalam ilmu politik itu free and bad bebas dan jujur kalau di dalam konstitusi luper jurdil juga ada jujur dan adil untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur maka KPU wajib hukumnya adil jadi itu hubungannya saya pernah nulis artikel itu kapan-kapan saya bisa share artikel saya sebenarnya sudah lama tapi masih signifikan di dalam konteks itu jadi jujur ini penting negara sekarang yang dikatakan nomor satu bahagia di dunia adalah Finlandia dan unsur utamanya adalah jujur nah yang kedua yang terakhir ini saya lagi memikirkan tentang negara kita ini model negara apa? Pancasila saya sedang senang menggunakan pemikirannya Alvarovi negara kita ini masuk kategori yang saya sebut yang Alvarovi sebut ini 875 sampai 900 Masehi Al-Madinah Abdullah negara sesat apa itu negara sesat? negara sesat adalah pemimpinnya suka membohongi rakyatnya ternyata sudah ada pikiran itu nah kita menuju negara apa? Al-Madinah Al-Fadillah negara utama apa fungsi negara? mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia sudahkah kita semua bahagia? kalau kita mau kritik takut-takut semua pemerintah nggak bahagia kita ya kan? bayangkan kita hanya minta yang very limited terhadap pemerintah kalau saya pribadi ya udahlah Anda tidak usah berpikir soal kesejahteraan saya berpikir soal makanan atau tidaknya saya satu aja minta demokrasi aja jangan Anda tangkap saya karena berbeda pendapat itu aja nggak bisa dikasih sudah sudah dilaporkan ya? dilaporkan berkali-kali kalau dilaporkan tapi mudah-mudahan saya dan kita salah Bapak Bawo Subianto orang yang ternyata berkomitmen terhadap demokrasi pemelihara kebebasan per tapi itu tidak bisa cuma harapan we have to give a pleasure oh iya jadi kita tekan tekan kalau kita kalah kita masuk penjara biasanya kan begitu mudah-mudahan tidak urusan penjara dan tidak lah kalau jadi nggak usah takut semua tokoh besar sempat masuk penjara oke kalau gitu saya akan datang ke Anu masuk sebentar betul-betul saya pikir itu jadi saya nggak tahu lima atau berapa tapi balik lagi apa cita-cita dari para pendiri bangsa kita waktu itu negara Pancasila itu seperti apa ayo kita duduk bukan jadi rebutan ajang kekuasaan anak istri matuh anak ya udah nggak ada rasa malu sama sekali dalam praktek politik as a political scientist saya sebetulnya sangat tersinggung karena ini pengginaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di seluruh Indonesia bahkan dunia saya malah bingung Bu ini kayaknya kegagalan pengajar ilmu politik termasuk kegagalan pengajar ilmu hukum karena ternyata mata kuliah yang tidak diajarkan itu malah yang mereka kembangkan pragmatisme manipolitik kemudian menyuap penyelenggara populi itu nggak ada nggak ada semua diajarkan di soalnya yang sering kali disebut di dalam definisi how to last well politik disebut who get what when and how siapa mendebatkan apa kapan dan berarti itu sepuluh sebetulnya ilmu politik itu yang paling tinggi adalah moral moral itu artinya ya agama di dalam konteks itu ethics adil yang kayak gitu baru kemudian kita bahas tentang filsafatnya baru kita bahas tentang ke publik ya jadi kita bahas tentang bagaimana ethics public ethicsnya semuanya ya itu bagus-bagus bukan yang siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana itu al-kafirun jadi dia mengambil teori yang salah teori yang terlalu materialistik materialistik padahal tugasnya adalah membawa rakyat Indonesia sebanyak mungkin ke surga ke surga fiturnya ke sana iya bagi laki-laki ke sana bagi naagapan oke selamat datang sekalian nanti akan ada sesi lain yang membuat kita jauh lebih menggapai langit ya politik di dunia ini harus begitu aja ya kan tapi tetap kita harus perjuangkan untuk langit langit betul oke mudah-mudahan Pak Eko silahkan dulu untuk kopi sudah ngobrol sudah kita akhiri sampai disini diskusi menarik ini bersama Bu Kusto Bang Revely dan saya Eko Satyak Usada sampai ketemu di next week next week tapi kalau channel Bang Revely terus tapi kalau di Pako itu next week sabtu pekan depan sampai bertemu kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh keren keren keren